Yang pengen belajar bareng Jadi kita mulai aja ya Nanti di screenshot aja Kalau yang di whatsapp Kalau yang di instagram Nanti saya taruh di highlight Biar kalau pengen nyari lagi Bisa dilihat lagi gitu Buat perkenalannya Sekarang kita belajar Bukan belajar Kenalin dulu huruf-huruf Yang dipakai bahasa jepang Ada huruf hiragana Ada huruf katakana Sama satu lagi ada kanji Ketiga huruf ini dipakai Dalam penulisan sehari-hari Orang jepang Jadi semuanya dipakai bareng-bareng Yang hiragana ini Untuk kata-kata bahasa jepang Istilah-istilah yang emang bahasa jepang Pakainya hiragana Jadi banyak dipakai Untuk yang katakana ini Biasanya untuk kata-kata Atau istilah Serapan dari bahasa asing Serapan Atau Nama Nama-nama tempat Nama-nama benda Nama-nama orang Yang dari asing Yang Dalam bahasa jepang Kalau kanji ini Dia Perkata Biasanya Bahasa jepangnya Bahasa jepangnya saya Watashi Bahasa jepangnya Bahasa jepangnya Watashi Nah kalau yang katakana Buat kata-kata Yang gak ada di bahasa jepangnya Misalnya pisang Di jepang kan gak ada pisang nih Mereka jadi gak punya kata-kata Buat istilah pisang itu Bahasa jepangnya apa Jadi mereka pakai istilah Serapan dari bahasa inggris Banana Pisang Jadi dalam bahasa jepang pun Pisang itu masih banana Nah untuk kata-katanya Penulisannya Jadi dia pakai kata kana Ba Na Na Untuk kanji Karena dia mewakili Per Perkata Perbentuk Jadi kebayangkan ada ribuan kanji Jadi gak akan saya bahas ya Kalau kanji Jadi cuman hanya Hanya membahas hiraga dan kata kana aja Kalau kanji itu seperti misalnya Apa ya Gunung Jadi gak gunung gitu Penulisannya Tapi Buat satu Satu kata gunung ini Dia punya kanji sendiri Itu kanjinya gunung Kita dari basic aja Dari nol Saya banyak lupa lagi Jadi cuman mau membahas Yang simple-simple nya aja Penulisan hiragana Kata kana Terus Basic-basic Conversation nya Aisatsu Seperti itu Sekarang kita kenalan dulu Dengan hiragana Hiragana ada banyak juga Cuman simple Jadi kata-katanya Sebenarnya cuman segini Untuk huruf-huruf khusus Itu ada tinggal ditambahin Apa Tanda petik gitu Tambahin Buletan gitu Jadi bisa di screenshot aja ya Di postingan berikutnya Kalau vokalnya Bahasa Jepang Enggak jauh berbeda Sama Indonesia Masih A, I, U, E, O Dibacanya Kalau bahasa Inggris kan E, I, U Gitu Kalau dia masih sama dengan kita A, I, U, E, O Jadi lebih mudah Diucapkan lagi Kita mulai bareng-bareng yuk A, I, U, E, U, E, O Ka, Ki, Ku, Ke, Ko Sa, Si, Su, Se, So Ta, Si, Su, Te, To Ini dibacanya Ci ya Ini Su Su Ini kadang dibaca E juga sih Bisa He Bisa E Ma, Mi, Mu, Me, Mo Ya, Yu, Yo Ra, Ri, Ru, Re, Ro Wa, O Ini dibacanya O Bukan Wo Kalau ini huruf matinya Cuman ini aja satu Dibacanya M Atau N Untuk G, Z, D, B, P Ini ngambil dari kata-kata yang di atas ini Jadi buat yang G ini Ngambil dari K Mana K? Nah ini K K, 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 Ko Cuman dia dikasih titik dua atasnya Jadi G, 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 G Untuk Z Diambil dari huruf S Sasi Susu Kasih titik dua jadi Zazizuzezo Untuk D Diambil dari huruf T Ini kan Taci, Su, Teto Dadi, Du, Dedo Untuk B Diambil dari huruf H H, 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 H Jadi Ba, Bi, Bu, Be, Bo Untuk P juga sama Dari huruf H Pa, Pi, Pu, Pe, Po Bedanya Kalau B titik dua Ini Kalau P ada lingkaran kecil Di atasnya Kuruan ini aja Sama ini Ini huruf-huruf K, 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 K Sh, 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 Sh Yang Hiragana Nanti silahkan Di screenshot lagi Sama aja pengucapannya Kayak yang Hiragana tadi ya Yang kata kanan ini Cuman bentuknya aja Beda-beda dikit Jadi bisa Dihalpalin aja Huruf-hurufnya Atau nanti Sambil sekalian Belajar Sambil diapalin Kita belajar Yang paling mudah dulu Yaitu Salam Sapaan Biasanya Kalau pertama kali Bertemu dengan orang Kita memperkenalkan diri Saling menyapa Nah itu biasanya Bapak pertama Kalau setiap Bajar Bahasa Jepang Pasti hal pertama Yang diajarin itu Aishatsu dulu Aishatsu Perkenalan Biasanya Kata-kata Ini kata-kata Yang biasa di ucapkan Ini kata-katanya dulu ya Nanti baru kalimatnya Selamat pagi Selamat pagi Ohayou gozaimasu Ohayou Atau kadang ohayou doang Kalau lebih sopan Ohayou gozaimasu Selamat siang Konnichiwa 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 Eh salah Konnichiwa Selamat sore Atau selamat malam Konbawa Atau kombawa Sorry ya Tulisan jelek Terus Selamat beristirahat Oyasuminasai Terus Apalagi Selamat tinggal Sayonara Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau misalnya mau ketemu lagi Sampai jumpa Sampai jumpa besok Mata ashta Ini Sampai jumpa Ashta Besok Biasanya Ini kan formal Tapi sebenarnya Kalau ketemu orang Jepang Pasti Mereka pasti Sopan santunnya Etikanya seperti itu Pasti ketemu Kalau baru ketemu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ketemunya Konnichiwa Selamat sore Kombawa Itu kalau misalnya mau berpisah Malam-malam Selamat beristirahat Kalau mau Babai-babayan Gakkan ketemu lagi Sayonara Kalau besoknya Mau ketemu lagi Sampai teman Mata ashta Sambil Ngafalin Salam Apa Sapaan ini Sambil belajar Cara penulisannya juga Ini sih Yang saya paling Mesti belajar lagi Cara penulisan Dan membaca Bahasa Jepangnya Bisa nyontek Ke hiragana katakana Yang udah di screenshot Coba Sekarang Mau Yang Manado Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Ini tadi salah Susah sambil gendong Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Saya menulisnya Gak bener ya Sebenernya ada Cara-caranya Buat nulis Jepang Nanti kita Bahas satu-satu Oh Ohayou gozaimasu Ohayou gozaimasu Konnichiwa Konn Ini yang huruf mati Tadi Konn Ini Si Wak Ini ada yang ikutan nih Selamat malam Konn Banwa Konn Ban Wak H Ini Ini huruf H Tapi dibacanya Wak Masai Ah diem Ah diem Bentar ya Oh Sayang Ya Sayang Mi Nasai Oh ya Sumi Nasai Eh diem tangannya Sayang Mata Mata Asta Mata Asta Seperti itu Caranya Beberapa Kata lain Yang sering ditemukan Saat aisatsu Saat perkenalan Ada Hajime Maste Hajime Maste Ini Kalau diartiin Oh ya Kalau bahasa Indonesia apa Cuman Sekira-kira Salam kenal Biasanya Dipakai Untuk Dari tangannya Diam Biasanya Dipakai Untuk Kenalan Dengan Orang baru Ketemu Baru Kenalan Biasanya Sebelum Mulai Pembicaraan Bilang Hajime Maste Terus Ada Yoroshiku Onegai Shimas Itu Biasanya Kalau habis Berkenalan Udah Kenalan Nama Terus Diakhirnya Dengan Yoroshiku Onegai Shimas Kira-kira Jangan Sungkan Jangan Sungkan Kalau Mau Ada Kurang Lebih Seperti Itu Terus Ada O Genki Deska Kalau Pakai O Itu Berarti Udah Sopan Bisa Aja Genki Genki Deska Kalau Tambahin O Berarti Lebih Sopan Lagi Genki Deska Apa Kabar Genki Itu Sehat Terus Aduh Tangannya Terus Ada Arigato Gozaimasu Ini Udah Umum Terima Kasih Arigato Doang Juga Bisa Arigato Terima Kasih Atau Lebih Sopan Ada Domo Domo Juga Sama Terima Kasih Yang Paling Sopannya Domo Arigato Gozaimasu Terus Sama Sama Itu Itu Jawabannya Do Ita Shimashite Arigato Gozaimasu Detesimashite Kalau Mosi Mosi Itu Halo Kalau Lewat Telepon Terus Ada Sumimasen Sumimasen Permisi Ini lazim Banget Pasti sering Dengar orang Bilang Sumimasen Apa Sama Kayak Di Barat Please Permisi Dan Arigato Harus Sering Diucapkan Kita Jangan Lupa Untuk Terima Kasih Dan Please Untuk Untuk Minta Tolong Sama Orang Jadi Biasanya Sebelum Memulai Minta Tolong Misalnya Sumimasen Permisi Terus Onegaishimasu Itu Diakhir Biasanya Onegaishimasu Please Terus Ini Jadi Biasaan Juga Orang Jepang Kalau Mau Pergi Misalnya Pergi Dari Rumah Pergi Pergi Di rumah Misalnya Bilangnya Yang Mau Perginya Bilang Itekimasu Terus Orang Yang Di Rumah Ngejawab Iterasai Itekimasu Seperti Pergi Dulu Ya Iterasai Seperti Cepang Itu Kalau Diartiin Artiin Bahasa Indonesia Entah Apa Ya Kira Kira Seperti Itu Pergi Dulu Terus Iterasai Terus Kalau Pas Pulang Si Orang Yang Pulang Bilang Buat Ngasih Tahu Orang Di Rumah Kalau Dia Udah Dateng Artinya Sudah Pulang Kira Kira Sudah Pulang Atau Aku Pulang Tadai Mak Nah Orang Yang Di Rumah Jawabnya Okairi Okairi Selamat Datang Selamat Kembali Itu Beda Dengan Selamat Datang Dengan Di Toko Itu Beda Lagi Terus Kalau Misalnya Kita Ketemu Orang Ini Mau Aisatsu Lagi Eh Perkenalan Bukan Perkenalan Ketemu Orang Udah Lama Gak Ketemu Biasanya Lama Gak Berjumpa Sebelum Memulai Pembicaraan Ini Kalimat Kalimat Ini Pasti Sering Diucapin Kalau Ketemu Orang Jepang Pasti Ada Etikanya Seperti Itu Terus Jawabnya Sashiburi Berjumpa Ini Ini Ada Salah Contoh Percakapan Yang Paling Simple Ada Anda Itu Doni Terus Deman Anda Made Namanya Kata Doni Hajimemaste Doni Des Terus Temannya Menjawab Made Des Hajimemaste Salam Kenal Saya Made Dozo Yoroshiku Dozo Silahkan Dozo Silahkan Jangan Sungkan Jawabnya Dozo Yoroshiku Gitu Nah Untuk Pola Kalimatnya Besok Dilanjutin Lagi Kalau Ada Salah Jangan Sungkan Dikoreksi